Kita ke informasi, selanjutnya bisa dua orang guru pesantren di Kabupaten Agam Sumatera Barat ditangkap polisi usai aksi mencabuli 40 orang anak didiknya sendiri. Kedua pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya di lingkungan asrama dan lingkungan sekolah. Polisi menangkap RA 29 tahun dan AA 23 tahun usai mencabuli 40 santrinya sendiri di sebuah pesantren di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Keduanya ditangkap usai dilaporkan oleh puluhan orang tua anak didik. Aksi bejat pelaku terungkap ketika seorang korban melaporkan pelecehan yang ia alami pada orang tuanya. Orang tua pelaku yang kaget melaporkan RA yang merupakan kepala asrama ke polisi. Dari hasil pemeriksaan terhadap RA dan korbannya terungkap ternyata ada guru laki-laki lain yang melakukan hal yang sama pada puluhan murid laki-laki lain. Total korban mencapai 40 orang dengan satu orang pelaku memiliki 30 korban dan pelaku lainnya 10 korban. Pelaku melakukan perbuatannya di lingkungan asrama, di kamar, barak, dan di lingkungan sekolah. Polisi mengamankan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku dan korban, sarung, hingga alas kasur. Pelaku mengancam murid tidak naik kelas jika tidak melayani nafsu bejat pelaku. Pelaku ini modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Mereka pijit, setelah pijit baru melakukan perbuatan. Mereka kalau tidak mau diacang agar tidak naik kelas. Kalau berdasarkan pemeriksaan awal ya, mereka ini, berdua ini adalah korban. Jadi mereka pernah jadi korban, melakukan, kemudian melakukan sendiri. Sementara itu pihak Yayasan Sekolah Pondok Pesantren tersebut telah memecat kedua pelaku dengan tidak hormat. Pihak Pondok Pesantren menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke polisi dan membantu petugas untuk mengungkap pelaku dan korban hingga tuntas. Dia diamankan oleh pihak berwajib, hari itu juga kita langsung evaluasi, non-aktifkan hari itu. Pada saat status tersangkanya keluar, hari itu juga kita keluarkan surat pemecahkan tidak hormat. Nah, maka tindakan ini dilakukan oleh pelaku di tempat yang kita tidak duga. Di samping itu, jika tidak menyadari bahwa pelaku merupakan orang yang dipercayai, yang kita juga tidak duga. Kedua pelaku terancam 20 tahun hukuman penjara. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui adanya korban atau pelaku pencabulan lainnya. Tim psikolog dilibatkan untuk pemulihan psikologis korban. Dari Agama Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!